Saya pernah waktu S2, subhanallah, nulis makalah tentang manajemen konflik. Disitu pertama kali saya tau manajemen konflik. Itu kalau tidak salah di tahun 2000, 2000 ya? Tahun 2000 waktu itu. Itu dosen kami, profesor dari bidang ekonomi sempat bilang, dibagilah judul-judul, kemudian saya dapat manajemen konflik. Manajemen konflik ini apa sebenarnya? Kok ada manajemen tapi konflik? Setelah saya coba susun dari beberapa buku referensi, memang di Amerika itu ada satu sistem di manajemen perusahaan, namanya manajemen konflik, dibuat. Itu pun di Amerika, itu ditentang oleh banyak pakar-pakar ekonomi. Apa itu manajemen konflik? Seorang pemimpin perusahaan atau owner perusahaan, merasa perusahaannya tidak sehat kalau tidak ada konflik. Maka dia sengaja lahirkan konflik ya, sengaja dia taruh dompetnya, sengaja dia ributkan buat yang pegawai ini, juga pegawai yang itu, saling mematah-matah. Dengan itu dianggap sehat perusahaannya, karena ada persaingan di dalam, ada konflik, nah itu sebenarnya tidak benar. Dalam Islam tidak ada itu. Kita kan dilarang mematah-matahi, dilarang sengaja mencari-cari kesalahan. Kan walata jesu, jangan kalian saling mematah-matahi. Nabi SAW mengatakan, jangan saling mematah-matahi. Jadi memang kita dilarang. Yang nampak depan mata, itu yang kita dukung kalau benar, dan ingatkan kalau salah. Sampai Nabi SAW melarang sekali itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.